Sama saya Wendy Perdana Putra, saya berkacimpung di bidang agribusenis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lili Sampuriang. Sampai jumpa di bidang agribusenis dan kebetulan di bidang. Sampai jumpa di bidang budidaya ikan lili Sampuriang. Kita nanti coba dari skala rumahan dulu, dari yang satu kolam, nanti kalau misalnya memang dari dilihat marketnya bagus, terus cara budidaya yang sudah baik, sebisa mungkin jangan di rumah lagi. Karena kan kita kapasitas budidayanya juga tidak bisa ter-cover dari luasan lahan yang ada di rumah. Jadi kita harus di tempat yang lebih luas lagi. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu taunya lele itu lele Dumbo ya? Lele Dumbo. Iya, betul. Nah, sekarang namanya bukan lele Dumbo lagi Pak. Ada lele Dumbo masih ada. Sekarang namanya adalah lele Sampuriang. Lele Sampuriang ini sebenarnya perbaikan genetika yang dilakukan Kementerian Perikanan untuk memperbaiki genetika si lele itu sendiri. Karena mungkin zaman dulu itu lele kan bisa dibilang patilnya itu beracun lah misalnya, kalau misalnya kena, karena patilnya bisa bikin demam. Nah, itu sekarang diperbaiki genetikanya. Karena apa namanya lele Sampuriang itu perkawinan antara betina generasi kedua dikawinkan dengan jantan generasi ke-6. Jadi ibaratnya sama aja anak ngawinin ibunya lah. Nah, makanya istilahnya itu kan sama aja sama cerita legenda Jawa Barat. Sampuriang, yang anak mengawinkan ibunya. Makanya namanya itu lele Sampuriang. Apa sih keunggulannya dari lele Sampuriang? Yang pertama, dibandingkan dari lele Dumbo itu kemampuan bertelurnya itu lebih banyak. Jadi per satu kilo indokan itu bisa menghasilkan 40 ribu sampai 60 ribu. Selanjutnya mortalitasnya tinggi, artinya lebih tahan terhadap penyakit. Yang kedua, lele itu sebenarnya ikan yang makan teman, artinya suka makan teman. Nah, beda dengan lele Sampuriang, tetap dia punya sifat kanibalisme artinya. Istilahnya kalau misalnya ada yang lebih kecil, dia pasti akan makan. Yang lele itu akan makan. Makanya perlu yang namanya kalau dibudidaya, lele itu perlu dipisahkan. Nah, kalau di lele Sampuriang ini kanibalismenya sedikit tidak sebesar lele Dumbo. Yang kedua adalah FCR-nya. FCR-nya yang dulunya 1 banding 1 setengah, sekarang 1 banding 1. Oke? Nah, ini karakteristik lele Sampuriang. Itu kepalanya bentuknya pipi. Ada sirip unguhnya. Nah, kalau lele semuanya sumutnya ada 8. Mungkin, ya paham lah, lele mah bentuknya pada umumnya seperti ini. Jadi, bagian tengahnya membentuk membulat, terus warnanya tuh kalau lele Sampuriang tuh seperti warna tentara. Jadi, ada bercak-bercak putihnya. Bercak-bercak total. Nah, ini habitatnya. Jadi, suhu airnya 24 sampai 30 derajat. pH-nya normal di level 7 derajat. Dan ini sebenarnya teknis ya. Oksigen terlarutnya di 5 sampai 6 mili dan sifat lele itu sifatnya seperti kelelawar, jadi aktifnya di malam hari. Jadi, pemberian pakannya nantinya akan lebih banyak di malam hari dibandingkan siang hari. Nah, apa aja sih yang... Yang... Apa namanya? Jenis-jenis kolam dalam budi daya lele. Yang pertama, kita bisa gunakan kolam terpal. Yang bentuknya, ya yang gunain terpal lah. Nah, itu kekuatannya bisa 3-4 tahun. Dan ini bisa yang cocok untuk digunakan di rumah. Kenapa? Karena sifatnya kita bisa mengukur sesuai dengan lahan di rumah. Dan ini sifatnya bisa dibokar pasang. Dan harganya, istilahnya lebih terjangkau. Nah, untuk saat ini banyak-banyak istilahnya yang menyediakan kolam terpal. Jadi, istilahnya tidak bisa memperindah taman juga sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang cocok untuk ditaruh di halaman rumah. Berbeda lagi di kolam beton. Ini kalau misalnya yang pengen, misalnya, udah mas, saya mau budi dayanya, mau fix di rumah. Atau rumah-rumah saya sendiri juga, gak apa-apalah. Atau saya maunya permanen. Ya, bisa aja gitu kan. Tapi dari segi pembangunannya, pasti lebih mahal dibandingkan kita menggunakan kolam terpal. Yang kedua juga, kalau misalnya tiba-tiba kita mau gak jadi, ya harus dibongkar juga gitu kan. Jadi, kalau misalnya saya sarankan, kalau misalnya untuk awal-awal, pakai kolam terpal aja, jangan pakai kolam beton. Kalau sudah, oh mas, saya udah jago nih, saya sudah paham, saya udah punya market, saya udah ngerti budidaya. Saya mau permanenin aja deh semuanya, supaya saya gak botar-ganti terpal. Ya, mungkin gue bisa menggunakan kolam beton. Nah, ini kolam tanah. Nah, kolam tanah itu juga biasanya ini ada di wilayah-wilayah Jawa, misalnya Jawa Pancura itu masih cerbon, itu masih menggunakan kolam tanah. Karena memang lahannya, memang memiliki lahan yang luas sih. Biasanya sih, bekas-bekas sawah yang selainnya tidak produktif lagi, biasanya nanti dikasih air, setelah itu langsung diisi ikan. Nah, ini untuk yang punya lahan luas di kampung lah biasanya. Oke, nah untuk bentuknya itu ada dua. Ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk bulat. Bentuk kotak biasa, nanti saya tunjukkan. Nah, yang sekarang, kalau untuk budidaya lili itu banyak yang menggunakan kolam bulat. Seperti ini. Biasanya itu bisa menghemat lahan dan terlihatnya lebih menarik dibandingkan kolam kotak yang memang ya kolam gitu. Kayak kotak kalau bundar itu lebih ada estetik aja lah dibandingkan kolam. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui juga, di budidaya lili itu banyak ininya, banyak sistemnya. Nah, ini banyak sistemnya, jadi tidak semerta-merta budidaya lili hanya diisi air, isi ikan, langsung dikasih makan. Tidak seperti itu. Jadi, di luar sana banyak teknologi-teknologi seperti booster, red water system, jadi airnya berwarna merah, ada berwarna. Natural, ada berwarna hijau, ada yang pakai aerasi, ada yang pakai macam-macam lah. Nah, khusus untuknya pemula, yang pemula saya sarankan menggunakan sistem yang namanya green water system. Green water system ini sangat mudah, jadi hanya membutuhkan sinar matahari yang cukup. Sudah, tidak perlu air asian seperti apa, tidak perlu pembuangan airnya seperti apa, yang penting kolam tercukupi matahari lah istilahnya, karena matahari secara langsung lah. Karena nanti akan terjadi yang seperti pada umumnya, fotosintesa. Jadi, nanti di dalam air itu akan berwarna hijau, seperti daun pada umumnya. Oke, nah ini kolam yang saya bilang kolam bulat, seperti ini. Jadi, sebelum air diisi ikan, eh sebelum kolam itu diisi ikan, air itu harus di treatment terlebih dahulu, jadi tidak langsung diisi ikan. Ini diisi air, terus nanti ada probiotiknya, probiotiknya banyak nih di pasaran, bisa dibeli. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada di tetangganya masih punya ternak kambing, itu bisa menggunakan kotoran kambing. Jadi, kotoran kambing ini bukan untuk, maksudnya jangan dilihat jorok ya, tapi kita seperti ingin menanam tumbuhan yang di mana media airnya, media tanamnya harus kita kompos terlebih dahulu. Nah, ini kotoran kambing ibaratnya kita memberikan pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk kandang maksudnya pupuk kandang yang nantinya untuk menyugurkan media airnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada pupuk, eh tidak punya kotoran kambing, misalnya tidak ada kotoran kambing, bisa menggunakan pupuk kandang yang ada dijual di toko-toko kandang. Dicelupin aja Pak, jadi modelnya seperti, seperti kita nyelup teh lah, jadi ditaruh-karung, kita celup-celupin aja di dalam kolam selama 10-14 hari, Jadi, habis itu kotoran kambingnya dikeluarkan, yang di dalam karung, baru bibit ditebar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menstabilkan pH yang ada di dalam air. Jadi sebelum ikan dimasukkan, air itu harus stabil dulu, jadi tidak boleh naik turun-naik turun-naik turun. Kedua, pada saat proses pengobosan itu banyak semacam mikroorganisme yang ada di dalam air. Nah, itu juga tujuannya untuk sebagai pakan alami. Jadi pada saat bibit itu dipindahkan, biasanya ikan itu kan mengalami yang namanya perpindahan, ada stres lah. Nah, dengan adanya pakan alami, dia untuk membantu, untuk mengurangi tingkat stres yang di tempat barunya. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, ini bisa kita tambahkan juga garam untuk sama menstabilkan pH-nya juga. Garam prosok. Nah, ini ciri-ciri benih-benih ikan yang sehat. Nah, ini pertama, lincah, terus tidak menggantung, terus pelele itu banyak ukurannya, Pak. Jadi, kalau bisa nanti, Bapak-Ibu kalau misalnya ingin membeli lele, sebisa mungkin ukurannya seragam. Karena perlu kita ketahui lele itu kanibalisme. Jangan sampai kita menebar ikan yang berbeda ukuran. Karena kalau misalnya sampai berbeda ukuran, itu ya sama aja kita, apa ya, bikin yang gede akan makan yang kecil, yang kecil nggak dapat makan yang gede, nanti makannya akan lebih banyak, jadi malah jadi amburadul di budidaya. Jadi, kalau bisa, benih lele ini satu ukuran. Oke. Nah, ini, Pak, untuk lele yang sehat seperti ini, yang ini lele yang, misalnya, yang kumisnya pada perotol ini yang jelek. Nah, ini cara pensortirannya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk lele, apa, kolam-kolam bentuk bulat ini seperti ini. Oke. Nah, pada saat penebaran ikannya, kita namakan proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi itu adalah bagaimana air yang ada. Jadi kan, istilahnya benih lele yang pada saat dibawakan itu ada airnya, kan, Pak? Nah, itu airnya, airnya kita, kalau misalnya dalam plastik, itu ditaruh dulu aja di dalam kolam sampai 15-30 menit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah air yang dibawa dengan air yang ada di dalam kolam itu biar sama dulu. Supaya, Pak, supaya pada saat lele itu dikeluarin, itu dia nggak kaget, gitu. Kok ini yang saya pertama masuk hangat, kok tiba-tiba di sini dingin, gitu kan. Jadi dia itu akan kaget dan akan stres. Nah, ini juga kita bisa lihat cara pengeluarannya juga tidak boleh langsung dicempungin. Jadi biarkan lele itu keluar dengan sendirinya. Benih lele itu keluar dengan sendirinya. Nah, ini proses aklimatisasi. Ini pemberian pakan. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahunya lele ada yang bilang, ah, lele kan makanya jokrok ya. Makanya makan kotoran, makan ayam tiran, segala macem. Memang itu yang jadi permasalahan kenapa stigma lele ini, kenapa lele ini kurang populer, ya. Setelahnya kurang populer, tidak bisa masuk ke level yang lebih tinggi, gitu. Setelahnya nggak bisa masuk ke restoran seperti ikan patin atau gurame. Karena memang stigma masyarakat masih melihat lele ini, apa, budidayanya jokrok, kotor, terus pemberian makannya asal-asalan. Itu biasanya ya, apa ya, karena lele ini ikan omnipora, pemakan segala, dan setelahnya daya tahan tubuhnya itu kuat, setelahnya dikasih makan aja mau, itulah patani-patani nakal biasanya ingin menaikkan keuntungan dengan cara menekan biaya pakan. Dengan cara seperti itu, dengan pemberian-pemberian pakan yang setelahnya tidak layak. Besar sih besar, cuman kan jadinya apa ya, ya, image lele tidak akan baik kalau misalnya petani-petani lele itu masih seperti itu. Makanya kalau saya, kalau saya pribadi, karena saya memang ingin menaikkan citra lele di masyarakat ini baik dengan cara mengolah seperti resto yang saya buka itu dengan membuat seperti KFC lah, KFC-KFC digoreng tepung supaya lele ini naik lah derajatnya, nggak hanya dipecelele aja gitu naik derajatnya. Makanya kita coba kemas lele itu dengan berbagai macam olahan. Nah, sebelum diolahan memang makanannya harus diperhatikan. Makanannya juga harus yang baik. Nah, kita, kudidaya kita full menggunakan pellet, jadi tidak menggunakan apa ya, pakan-pakan alternatif seperti yang ada di luar sana, seperti entier dan sosis dan segala macamnya, nggak. Nah, ini pemerintahan pakannya juga harus yang baik. Nah, pakan juga harus di, tidak boleh langsung ditebar. Jadi harus di, diairi sedikit supaya pellet itu empuk. Jadi, nggak bisa, jangan langsung ditebar. Karena lele ini sifatnya ikan yang lakus, dia tidak tahu nih, misalnya makannya, kencangnya sebanyak apa. Jadi, dia asal makan aja. Dia nggak tahu kalau misalnya pellet itu, kalau misalnya dikasih air itu mengembang. Jadi, pada saat dia makan, malah ngembang di perutnya, malah justru bikin dia kesejangan, nah itu bisa menyebabkan kematian. Kalau misalnya nggak diambil, itu justru akan jadi petaka. Karena itu, nanti pellet itu akan menjadi raja. Bisa nggak sih kita kemas atau kita olah menjadi makanan yang value-nya atau nilai 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 ikan itu bisa naik. Yang selanjutnya adalah pemilihan lahan yang salah. Oke, saya punya lahan luas, tapi nggak ada sumber airnya, sama aja bohong. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.